Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat teman semua disini saya Arief Hidayatuloh bersama Mbak Bela dan Mbak Finda Hadir menemani anda membahas sesuatu yang unik Disini teman teman mengenai membahas rokok Rokok sendiri itu kan merupakan salah satu penghasilan terbesar negara Dari tembakaunya kemudian dari pekerjaannya merupakan apa ya sebuah penghasilan Nah terus disitu timbul lah rokok itu kan ada yang pro dan ada yang kontra Ada yang mendukung karena rokok itu kan menjadi bagian dari pekerjaan mereka Tembakau dan lain sebagainya Tapi yang merugikan disini adalah mereka mungkin yang anak dibawa umur Atau mungkin yang mereka merokok di tempat sembarangan Dan ini menarik sekali disini saya sudah bersama komunitas TFC ya Tobacco Free Community Komunitas Bebas Asap Rokok Oke nanti kita akan langsung lanjutkan perbincangan bersama Mbak Finda dan Mbak Bela Bagaimana komunitas anda ini menanggapi tentang maraknya merokok sembarangan gitu loh Jadi gini mas sebenarnya TFC itu kan Tobacco Free Community Komunitas Bebas Asap Rokok Jadi disini tugasnya kita itu bukan melarang setiap individu untuk merokok Tapi lebih ke menempatkan perokok pada tempatnya Jadi kan sebenarnya merokok itu kan kebutuhannya setiap individu ya Setiap individu kan masih punya kebutuhan masing-masing Jadi disini tugasnya kita itu cuma menempatkan perokok pada tempatnya gitu Dan tidak merudikan orang yang merokok Jadi pada intinya komunitas ini gak melarang mereka untuk merokok Iya benar Jadi intinya gini aja Kalau kita mau dihargai orang lain dengan misalnya gini Kita orang lain itu Kita pingin orang lain itu menghargai kita Dengan asapnya itu gak kena ke kita Otomatis kita juga harus menghargai mereka dong Jadi dengan kita memberikan tempat bagi para perokok gitu Jadi pada intinya Boleh lah kalian merokok tapi pada tempatnya Apalagi nanti kalau misalnya sama cewek gitu Terus mengenai tersebut Udah ada kegiatan apa nih dari komunitas tersebut? Sebenarnya kalau kegiatannya kita sendiri sih udah lumayan banyak ya Jadi kalau di lingkup internalnya kita sendiri itu Kita udah ngelakuin pelatihan Jadi training Namanya itu training advokasi Jadi gimana kita mau ngasih tau orang perokok yang di luar Kalau dari dalamnya sendiri itu kita gak paham Tentang apa yang diinginkan oleh seorang perokok gitu loh Jadi kita sendiri itu juga udah melakukan training advokasi Di anggotanya kita masing-masing Jadi anggotanya kita masing-masing itu dibekali Apa sih penyebabnya kok dia itu merokok itu kenapa? Terus faktornya apa yang menyebabkan mereka merokok? Dan kita disini juga diajarin bagaimana caranya memberikan counseling Jadi nanti setiap orang yang perokok itu bisa tuh misalnya minta tolong ke kita Saya minta tolong dong aku tuh pengen berhenti rokok Caranya gimana ya Itu nanti kita bakal bantu disitu Terus untuk eksternalnya? Jadi kita juga udah ada proker yang berjalan di lingkungan Udinus sendiri Dan di luar Udinus juga udah ada? Udah ada Cuma yang di lingkungan Udinus itu contohnya kita seperti menukarkan rokok itu dengan buah-buahan Jadi setiap kita jalan ada yang merokok itu kita tukar dengan buah-buahan Itu juga udah ada di prokernya kita tahun lalu Untuk yang proker tahun ini juga nantinya di bulan November ini kita juga ada program kayak gitu Cuma ini lagi proses berjalan Kalau yang di luar itu kita juga ada Jadi kita itu kerjasama dengan Satpol PP dan KPKTR Itu jadi setiap hari Minggu pagi itu kita dari TFC sendiri ngirimin 10 anggota untuk ikut kegiatan Car Free Day Jadi gunanya kita bersama Satpol PP dan KPKTR itu mensterilkan lingkungan Car Free Day dari bebas asap rokok gitu Jadi lebih ke edukasi mereka gitu ya Benar kita juga pernah ngelakuin orasi di Car Free Day itu Jadi memperingati hari tanpa tembak kaos dunia itu kita kerjasama dengan himpunan mahasiswa kesehatan masyarakat di Udinus juga gitu Jadi hari itu juga kalau bisa nggak ada yang rokok gitu Jadi kita ngendain orasi di Car Free Day gitu Tadi Anda bilang menukarkan dengan buah Kembali ke perbicaraan selanjutnya kan merokok di tempatnya Nah itu ketika menukarkan itu emang dia itu merokok sembarangan atau gimana? Iya sebenarnya itu kan dilihatnya kita kan lihatnya lingkupnya utamanya kita kan di Efkes Udinus Jadi sebenarnya di lingkungan Efkes ini memang inginnya bebas dari asap rokok Jadi waktu itu kita tuh mulainya di sekitar meja batu sampai ke kantin Terus itu tiap ada yang merokok kita samperin Kita ngasih tau kita tuh dari mana Terus kita ngasih tau juga kalau sebenarnya disitu itu kawasan tanpa rokok Jadi nanti si perokok itu matiin rokoknya Nanti rokoknya juga kita minta Jadi sebagai memang ada buktinya kalau mereka udah matiin rokoknya Terus nanti kita tuker dengan buah-buahan gitu Untuk kegiatan tersebut seberapa efektif sih? Kalau menurut saya sih lumayan efektif ya mas Soalnya waktu itu kita juga melakukan kegiatan itu tuh Banyak yang targetnya kita tuh juga banyak gitu Dan kita juga bilang mohon maaf mas Sebenarnya ini memang lingkungan bebas asap rokok Dan kita tuh kan gak cuma satu hari mas Jadi kita tuh step by step Kita jalan dari hari per hari Dan itu terbukti dari hari pertama sampai selanjutnya itu Perokok disitu tuh lumayan berkurang gitu Soalnya wilayah kesehatan Wilayah kesehatan juga Itu kan kegiatan Anda ya Pernah gak sih ketika sosialasi tersebut Ada sekelompok orang atau itu mencekam atau gak terima Atau mungkin malah protes ada gak? Kalau mencekam atau gak terima sih sejauh ini gak ada mas Jadi cuma mereka nuntutnya itu Kalau kita gak boleh ngerokok disini terus kita ngerokok dimana Maka dari itu ini kita di tahun ini juga lagi proses Ada program kerja juga yang nanti kita bakal bikinin tempat khusus perokok gitu Berarti di kampus belum ada ya tempat khusus? Ada sih mas sebenarnya Jadi di gedung di lantai 4, lantai 5 Itu ada kawasan merokok Iya smoking area Cuman pikirnya mereka itu Mereka kayak merasa terasingkan gitu loh Tempatnya kan di ujung, di atas Terus disana itu juga terkesan panas gitu loh Jadi kita segimana caranya Biar mereka menghargai kita Kita juga harus menghargai mereka gitu Jadi menarik sekali teman-teman Komunitas ini Selain mereka mengedukasi Agar mereka merokok di tempat yang sesuai Mereka juga apa ya Memberikan toleransi kepada mereka gitu Terus pertanyaan terakhir nih Harapan buat kedepannya dengan adanya komunitas ini Kalau harapan utamanya sih di lingkungan Udinus sendiri mas Kami itu memang pingin sekali untuk Mensterilkan Udinus dari peparan asap rokok Jadi kita memang inginnya Menertibkan kawasan tanpa rokok di Udinus sendiri Kalau yang di eksternalnya Ya semoga saja dengan adanya ini Dengan kita kerjasama juga Dengan KPKTR dan Satwa PP Itu bisalah membuka wawasan teman-teman semuanya yang merokok Untuk setidaknya mengurangi rokoknya Jadi gini teman-teman Kesimpulan dari perbincangan kita tersebut Merokok itu boleh Tapi pada tempatnya Seperti itu Yang merokok silahkan merokok Yang gak juga harus menghujat yang merokok Tapi tempatkan Merokok kalian pada tempatnya Karena kita hidup berdampingan ya Hidup bersosialisasi Saling merubahkan Semoga perbincangan kita bermanfaat Untuk Instagram Komunitasnya apa? Ada nih Bisa di follow juga Di Instagramnya At TFC underscore Udinus Mungkin yang ingin ikut komunitas ini Boleh banget Jadi sekian teman-teman Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih TFC Hidup sehat tanpa rokok